Amar Zoni masih berada di rumah tahanan, Rutan, Salemba. Permohonan rehabilitasinya belum diproses meski sudah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada sidang sebelumnya. Kami minta apabila dilaksanakan asesmen, tolong beritahu kami. Sesuai putusan pengadilan, kan biaya ditanggung oleh terdakwa, otomatis kami kalau asesmen menyetorkan biaya sendiri, tandas John Matias. Diketahui, asesmen rehabilitasi Amar Zoni dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hal itu dikatakan oleh kuasa hukum Amar Zoni, John Matias ketika dikonfirmasi oleh tribunews.com. Ya betul, asesmen dikabulkan, ujar John Matias, Senin, 3 Juni 2024, malam. Dikabulkannya asesmen tersebut membuat pihak Amar Zoni merasa lega, begitupun sang artis yang sebelumnya bersikeras untuk mengajukan rehabilitasi usai terjerat kasus narkoba. Asesmen tersebut nantinya akan segera diproses lebih lanjut. Diberitakan sebelumnya setelah upaya pengajuan asesmen untuk rehabilitasi tidak dikabulkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat, Amar Zoni tetap bersikukuh mau rehat. Lewat kuasa hukumnya, keinginan untuk rehabilitasi setelah tersandung kasus narkoba ketiga kali diajukan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di salah satu momen dalam persidangan, pengacara Amar Zoni, John Matias mengajukan asesmen rehabilitasi kepada hakim. John Matias menilai kesempatan untuk asesmen rehabilitasi masih terbuka selama belum ada putusan dalam persidangan. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!